Kalau Antum diperingatkan umpamanya ada badai yang akan datang, apa yang akan Antum lakukan? Dikatakan ini perkiraan dua hari lagi ada badai yang tiba sampai ke komplek ini. Diharapkan semua penduduk komplek ini untuk mengungsi. Mengungsi gak orang-orang, berdiri semua. Padahal belum tentu badai itu datang. Neraka pasti datang. Tapi kita sangka. Seakan-akan sesuatu yang tidak akan terjadi. Itulah kata Allah Jalla Jalla. Kalian itu lebih mementingkan kehidupan kalian. Lebih mementingkan keselamatan tubuh kalian. Memmentingkan keselamatan harta kalian. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi buat kalian.